Pemirsa saat ini saya sedang berada di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama untuk melaporkan langsung situasi terkini hari pertama puncak arus balik libur lebaran 2024 pada minggu 14 April. Pemirsa di gerbang tol Cikatama saat ini terjadi kemacetan yang cukup panjang untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Berdasarkan data jasa marga hingga pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikatama atau menuju Jakarta mencapai 66.952 kendaraan. Sedangkan kendaraan yang keluar tol Cikatama atau menuju Jawa Tengah sebanyak 15.077 kendaraan. Menurut pantauan jasa marga, kemacetan terjadi sepanjang puluhan kilometer. Marketing and Communication Department Head jasa marga Faizariani menyebut, Kemacetan ini disebabkan adanya pertemuan arus kendaraan dari Cikatama dan kendaraan dari arah Bandung atau Kalihurib Utama. Ada pun data volume lalu lintas per jam dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam untuk arus balik dari arah timur di gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurib Utama mencapai 102.000 kendaraan, naik 168 persen dari volume lalu lintas normal. Pemirsa guna menghindari kemacetan, bagi Anda yang masih memiliki kelonggaran waktu, Anda bisa kembali ke Jakarta setelah puncak arus balik 2024. Apalagi pada tanggal 17 sampai 19 April, Anda bisa memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20 persen. Dari Karawang, Jawa Barat, Suci Nurhaliza, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muartaka.